Anton, calon biduan. Jadi hari ini aku mau live musaik ya. Mau belajar-belajar alat musik. Apa kabar, ce mumu? Sini sehat. Saya ini adalah seorang guru. Dan kamu adalah murid saya. Iya kan aku bilang, kamu guru musaik ya. Musik. Nih lihat. Rapi amat lagita Slefina, saya ngajarin. Ini si Alpa juga, si Vicky juga. Ini siapa ya? Kok beda ya? Itu siapa sih? Itu King Nasar atau Ruben? Ini antara Naben. Apa itu? Nasar setengah Ruben. Yaudah pak, sekarang saya mau belajar musik gimana ya? Nyanyi dulu kali ya. Coba. Penonton! Masa guru suaranya jelek banget. Bukan. Ayo. Saya ini bagus. Aku gak suka, Pak I. Ntar dulu aku gak suka sama video musiknya. A. B. B. Ah, fales nih orang. Udah aku gurunya begini, tempat ini. Aku gak suka. Hei. Apa kabar. Apa kabar. Saya tadi punya murid, kacau banget suaranya. Kalau mbak bagus suaranya ya? Nanti di tes aja ya. Oke. Ini studio rekaman kan ya? Iya. Ini studio rekaman, saya pengen ada artis yang bisa nyanyi santai. Maksudnya dengan keadaan santai. Bisa gak sih lagu santai? Saya coba ya? Coba. Boleh ya? Iya boleh. Musrik? Musik. Oh musik. Oke sedentar ya Pak ya. Bila kau ingin aku jari-jari milikmu. Perlu waktu yakinkan aku. Bukan susah tapi hidup memang sudah susah. Aku hanya ingin lihat seberapa besar keinginanmu. Santai, santai saja. Yang masih banyak waktu sisa. Santai, santai saja. Jangan lupa kan aku. Bapak muda. Untuk bicara cinta bla bla bla. Bagus ya? Nah itu sini ya. Bagus ya. Itu tadi alirannya. Santai, santai saja. Santai. Ini tadi alirannya tuh A. Rnb. Bukan. Rahmat & Barokah. Oh. Iya. Kalau saya dengar-dengar itu kan Rnb. Iya betul-betul. Kamu jangan Rnb lah. Kamu alirannya rock gimana? Boleh, boleh, boleh. Kamu ngerockin aku kalau kita udah niklam. Karena saya lihat ada berita tentang kamu. Berita apa sih? Ini nih. Ini berita kamu bukan nih? Mana, 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 mana. Sania Santai. Lama vakum. Baru nikah 2 tahun. Sang suami meninggal dunia. Aduh. Gimana lagi? Turut berukacita ya teh ya. Terima kasih A. Jadi kan kita waktu itu lama gak denger kabarnya teh Sania. Terus denger kabar suami meninggal. Betul, betul. Jadi menikah berapa tahun teh waktu itu teh? 2 tahun. 2 tahun. Iya. Meninggalnya sakit? Enggak, gak sakit dulu. Jadi? Ya memang sudah takdir A. Ketika dibangunkan mau sholat subuh, sudah tiada. Jadi tiba-tiba teh? Tiba-tiba, iya. Kapan meninggalnya teh? Ya mau 2 tahun sekarang November nanti 2 tahun. Ya Allah, jadi teteh udah sendirian 2 tahun ini teh ya? Iya. Ya ampun kita turut-turut ngaji teteh ya. Terima kasih banyak A. Ada apa? Iya, penyesalan teteh sebagai seorang istri dulu yang mungkin belum mengindahkan keinginan suami. Atau? Banyak A ya. Karena kan kalau 2 tahun itu kayak lagi masih pacaran, kayak pengenalan gitu. Jadi kayak masih banyak lah berantem-berantem gitu. Kayaknya gak enak lah, gak enak-genakan. Terus kayak, ya banyak berantemnya juga sih. Namanya juga baru kenal ya. Jadi. Amarum suami itu dari dunia entertain juga tuh pengusaha atau gimana tuh? Dia jadi, apa namanya, aktivis bukan aktivis. Dia di, apa tuh pemuda Pancasila. Kayak, apa ya. Lebih di bidang pendidikan lah gitu. Kita sampe gak tau dengan kabarnya. Terus tiba-tiba kabarnya gak enak buat kita semua. Kita turut berokacita teh. Terima kasih. Kita yakin teteh juga kedepannya pasti masih punya mimpi-mimpi yang pengen diwujudkan sama teteh. Amin. Mudah-mudahan ini mimpi emas juga. Karena emas tuh seneng banget kalau aku nyanyi gitu. Ya. Kalau gitu. Jadi ini buat emas sebetulnya single baru aku tadi ada. Judulnya apa teh? Pura-pura tidak tau. Pura-pura tidak tau. Iya. Mudah-mudahan lah. Masih banyak yang mengapresiasi ya. Amin. Saya mau daftar nyanyi. Sebentar. Tadi dengar gak? Lagunya Pura-pura tidak tau. Yang baru. Kamu pura-pura jadi artis deh. Gimana? Gimana? Kalau dia kan bisa Rnb saya juga bisa pak. Coba bisa apa kamu? Gimana? Wah. Biasa. Apa sih lagu gue lupa? Gue lupa. Gue lupa lagu gue sendiri. Wah. Ini justru kalau mau jadi penyanyi tuh kayak begini. Jadi penyanyi untuk meneruskan cita-citanya agar almarhum suaminya bahagia dan seneng. Betul. Eh saya juga pak. Sebenarnya saya. Kamu suaminya masih ada kan? Ada. Masih ada. Terus? Sebenarnya saya juga cita-cita saya jadi penyanyi karena siapakan orang tua saya. Iya. Oh gitu. Jadi kalian berdua ini punya cita-cita untuk jadi penyanyi bukan untuk diri kalian sendiri. Ini untuk membahagiakan almarhum suami. Ini untuk membahagiakan orang tua. Ya sekarang sih membahagiakan aku juga. Sekarang aku kan harus berkarya terus tanpa dia. Jadi biarkan move on akunya karena harus banyak kegiatan yang mengalihkan kesedihan ini gitu. Kalau diem terus malah kan kepikiran ya. Tambah sakit tambah sedih gitu. Ya tapi. Lu kenapa lu inget juga ya orang tua? Ingat sih sebenarnya ini kemauan orang tua gue ya dua-duanya. Tapi orang tua yang laki tuh udah sempet ngerasain ngeliat anaknya udah jadi artis gitu. Tapi kalau yang perempuan kan gak ngerasain. Gue inget jadi kayak, kayak perjuangan orang tua gue sampe jual tanah 30 meter. Cuma pengen buat beliin patu bot. Patu bot tanah 30 meter? Iya. Sampe jual tanah 30 meter. Cuma perkara buat beli... Patu bot. Patu botnya juga second beli sama tetangga. Berapa dulu harganya po? Harganya gue inget banget waktu itu cuma 200 ribu. Gue sampe jual tanah loh A. Keinginan orang tua. Luar biasa ya orang tuanya ya. Ini sudah ramadhan keberapa? Beliau tidak ada. Bapak ramadhan yang kedua. Apa yang dikangani dari sosok? Panggil apa? Panggil apa? Bapak. Panggil. Bapak. Panggil. Bapak. Bapak Nina kangen Mbak. Ya Allah. Sekiranya boleh ada di sini, apa yang mau disampaikan? Bapak. Nina kangen. Emang Bapak gak bisa ngerasain pelukan Nina sekarang ini. Tapi yakin. Bapak selalu ada di samping Nina. Ini kemohon Bapak. Anaknya pengen jadi artis. Tapi Mbak. Walaupun bukan jadi penyanyi sukses. Tapi sekarang Mbak lihat anaknya udah di TV Mbak. Ini kemohon Bapak. Kalo kemana-mana selalu nganterin anaknya. Pake motor butut. Ya Allah. Diantar pake motor. Terus. Bapak selalu nemenin. Selalu ngedampingin kalo anaknya nyanyi Bapak yang nyawer. Jadi kalo ngeliat anaknya. Anak gua gak ada yang nyawer. Bapak sendiri yang nyawer. Biar keliatan rame. Coba ucapkan terima kasih. Buat Bapak. Mungkin belum banyak yang dina kasih buat Bapak. Selasa hidup Bapak. Nina yakin Bapak pasti ngeliat di alam lain. Dina mau ngecapin rawat. Terima kasih buat Bapak. Terima kasih. 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 Serima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih bernama. Siapa? nonton nungguin jawaban kenapa sih? kenapa? ya Allah suara perutnya menggelegar ya Allah kenapa? aduh kak maafin aku ya pernah lagi lapar ngomong aja dari tadi ya orang lagi pui ya apa ya ah gila ah dari tadi tau kan aku tuh bener-bener lapar banget di mobil ya aku tuh baru buka puasa pake ke rumah doang terusnya sampe sini udah langsung on cam lagi niatnya tuh mau makan berat kagak ada waktunya oh tenang-tenang-tenang bentar aku ada pantun cakep dengerin ya air mata tak bisa dibendung cakep itu tandanya kita menangis cakep kalau lapar di jam nanggung cakep kalemin aja langsung takis santap Roma Malkis langsung seger nih langsung seger udah denger Roma Malkis bagi dong kak tapi emang bener ya si Roma Roma Malkis itu ya emang penyelamat banget di jam-jam segini kak apa pernah pernah nanggung iya boleh nih langsung takis asik wuuu kita cobain ya mokanno sambil goyang ini hmm perontun ini bener-bener enak banget ya Roma Malkis nih lihat nih taburan gulanya gak pelit sama sekali bikin enak binggit dan renyah binggit Udah pasti dong, renyah karena cuma Roma Malkis yang crackersnya ada tujuh lapis. Tapi emang bener ya, si Roma Malkis ini paling cocok di Lidah Anwar. Yang lain mah pada lewat. Oh iya, jelas atau pasti. Semua pasti cocok mau dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa sampai Sumatera. Semua suka nih Roma Malkis. Makanya Roma Malkis jadi Malkis nomor satu nih di Indonesia. Mantap banget. Yaudah kalau gitu ya, Anwar mau borong Roma Malkis yang banyak banget buat stop di rumah. Biar ya kalau pas lagi lapar nih di jam-jam nanggungnya, langsung takis pake Roma Malkis. Tapi inget, tapi inget. Jangan sampai salah beli, yang lain itu cuma ikut-ikutan. Pilih Malkis yang ada logo Romanya nih. Iya bener. Jadi Malkis yang renyanya tujuh lapis. Roma. Yang enak ya bikin perut kalem. Ya Roma. Lapar di jam nanggung. Langsung takis. Santap Roma Malkis. 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 Terima kasih.